Nah terus, bagaimana cara minta izin? Itu last minute saya di tanda tangan sama Isri saya Bagus Saya ngerasa Tegalombo malah Lebih parah juga ya Karena di Sawarna, beberapa memang saya mau gak mau dorong ya Mau gak mau Di Tegalombo itu sebenernya kayak keliatannya kayak Ini harusnya bisa digoes Tapi gak habis-habis memang Kan memanage tidurnya gimana? Saya punya riding plan pada saat waktu awal itu Saya coba sepedahan sehari itu antara 2,5-300 kg Pelang itu masih aman lah 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 Kalau jadi kayak wisata kuliner sekalian gitu kan Ini cobain, ini cobain Kalian berusaha untuk menikmati perjalanan ya Karena selama sepanjang hidup kan Membosankan Kira-kira kan udah ikut abis Seneng dah ya pasti ya? Seneng Dapat apa sih? Dari... Apa gitu? Budu Papa ya? Kalau finish dapet ini Sama di awal ya dapet topi ini Topi paling mahal nih Iya topinya Oke ini luar biasa sekali Finisher ya 7 juta lah saya abis 6-7 juta ya? Luar biasa sekali ya? Oke jadi kurang lebih 7 juta ya? Apa pendaftaran ya? Kurang lebih Iya Kayaknya masih mau mencoba Bentang Jawa dengan versi yang lebih baik Oke sekarang saya berada di Libero Ini satu cafe yang mantep Saya lihat Di lokasinya dekat Gerogol Seberangnya Universitas Terisakti Kalau hari sekolah banyak mahasiswa kumpul disini Mantep ya disini Saya ngari libur ya? Nah hari ini adalah kita borak dua ya Kita akan ngomong-ngomong sama Om Roni Om Roni ini finisher Bentang Jawa Bentang Jawa ini udah yang ketiga ya? Luar biasa sekali banyak peminatnya makin lama makin luber Seru deh Nah pada kesempatan kali ini Saya berharap kepada audiens bisa semangat setelah Om Roni Bicarakan mengenai Bentang Jawa Dikarenakan apa? Saya tahu Om Roni dari ibarat Kalau anak kecil itu dari kecil sampai gede Saya tahu Om Roni dari bersepeda sampai bersepeda yang luar biasa Orang biasa bisa membuat sepeda yang luar biasa Ya ini pasti memberikan inspirasi kepada audiens semua Mempelajari triks dan tipsnya bagaimana bisa ikut Bentang Jawa Saat ini Bentang Jawa merupakan barometer untuk orang yang bersepeda Jadi oh udah ikut Bentang Jawa wah gitu doang Wah saya sih belum takut juga Kaling bisa padahal ini suhu nya ini Ya Om Roni apa kabar Om Roni? Baik Alhamdulillah Om Medi Senang gak finisher Bentang Jawa? Wah senang banget lega Lega banget Leganya apa nih lega oh gua udah finish apa? Ternyata bisa Emang gua bisa gitu loh Ternyata oh bisa ya gitu Oke Kan itu kan berat banget ya Saya lihat Kalau yang dulu-dulu tuh gambarannya bagaimana menghadapi cuaca dan lain sebagainya ya Jadi bukan hanya sepeda dan bersepeda Nah bagaimana Om Roni bisa menginspirasikan bahwa Kok mau ikut Bentang Jawa sih? Kenapa sih? Oke Bentang Jawa tuh saya termasuk yang ngikutin dari yang pertama sebenernya Karena ada beberapa yang saya kenal ikut gitu ya Cuman waktu itu Wah Ini apa gila dari ujung Jawa ke ujung Jawa yang satunya lagi gitu kan Wah Nah ini gila banget lah gitu kan Terus akhirnya ya saya tahu ada Akhirnya saya tahu siapa yang finis apa Yang ikutan ada berapa orang gitu kan Luar biasa banget lah waktu itu saya bilang Nah terus Bentang Jawa kedua Mulai lebih ngikutin lagi Karena itu tiap hari saya lihatin rest map bener-bener Karena kita ada satu teman yang kita support untuk ikutan gitu ya Siapa tuh boleh tahu? Si safety waktu itu Oh safety Safety Oh safety Safety itu perempuan laki ya? Perempuan 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 Tapi kelihatannya kuat banget ya Kuat banget Nekatnya luar biasa Jauh lebih nekat dari saya yang lain Terus? Aku tiap hari ngikutin rest map lah itu ya Bener-bener ngikutin lah Disitu mulai terbersih tuh Bisa kali ya gue ya gitu ya Tahun depan kali ya kalo ada rezekinya pengen deh gitu nyoba gitu kan Ya udah mulai dari situ mulai Ya mulai lebih serius untuk latihan yang memang kan Kan ada syaratnya ya ada di apa namanya Ada persyaratan yang harus di ikuti Rekordnya lah Ya betul Saya coba perbaiki portfolio nya gitu kan Makin intens sepedahan yang Yang ya dengan dengan Yang agak-agak ultra lah gitu ya Yang agak jauh gitu ya Ya udah Sampai akhirnya ada waktunya pendaftaran Saya juga ya daftar-daftar aja dulu gitu kan ya Belum tentu lolos gitu kan Ternyata lolos Baru tuh mikir tuh Waduh Mana nih ya Ya akhirnya ya Sampai akhirnya kita jalanin Sampai selesai Jadi daftarnya itu Pas pembukaan langsung gitu loh? Gak Gak langsung Saya di beberapa hari sebelum ditutup Wah Berarti ragu-ragunya banyak Karena kan sebelum ditutup Ragu-ragunya banyak Kalau yang Pertama daftar langsung buka kan Antusias itu namanya Beberapa hari sebelum ditutup lah Sekitar Mungkin 5 hari sebelum ditutup Saya baru daftar kalau gak salah ya Saya daftar Masih bisa ya Bagus ya Nah terus Persiapannya apa tuh? Udah daftar Nah sebelum itu kan pasti udah persiapkan Udah ada Ibaratnya udah berpikir Oh gue mau ikut Bentang Jawa nih Berarti udah Persiapannya apa sih yang paling penting Misalnya nih Salah satu ya ambil track-track mana aja Terus dari fisik dari makanan Nah itu gimana? Yang saya coba dan saya coba latih diri saya sendiri Ini walaupun latihannya tidak terprogram yang seperti apa gitu ya Ya karena saya tahu itu kan multi days gitu kan Saya coba Satu hari bisa berapa kilometer gitu saya tes lalu saya coba tambah gitu kemampuannya Ya saya paling tidak saya coba sampai satu hari tuh saya sanggup 300 kilometer dalam satu hari gitu ya Baru istirahat gitu Terus IG nya? IG nya? IG nya saya coba sebanyak mungkin nah Karena kebetulan sebelumnya saya ada ikut event Bentang Jawa juga yang Kelana Yang 280 kg tapi IG nya 6000 Nah itu saya coba ya lolos juga masih under COT gitu kan Itu salah satu Barometer ya? Barometer lah Salah satu latihan saya lah gitu ya Sebelum eventnya sendiri dalam waktu beberapa bulan sebelum event tuh Ada saya nge-loop Bandung lah gitu ya Yang nonstop yang Om Edy juga ikut Tapi saya nggak ngejar Om Edy nggak kena-kena Terus ada AUDAX 2 minggu sebelum itu saya ikut AUDAX Bekasi yang all terrain Sekalian disitu saya pengen ngetes waktu dan kemampuan saya menahan makan menahan lapar sebenarnya Ya berhasil finish under COT maghrib saya sampai finish Dengan record makannya itu ya nggak proper gitu ya maksud saya Oh jadi latihan nya hanya itu loh Latihan nya pasti event gitu Tapi latihan biasa tuh kayak puncak 2 Frequent puncak 2 belum Enggak Saya puncak 2 pernah event juga gitu Iya maksudnya event bukannya Bukan pas sengaja Langsung latihan sengaja Tapi tidak ada yang bersengajain untuk latihan dong Paling saya buat maintain ya tiap hari saya coba ada goes 15-20 kg Tapi ya yang satu-satunya yang bener-bener latihan tuh yang ke Bandung doang Hebat luar biasa Betul Jadi ini inspirasi latihan juga nggak buru-buru berat juga Karena waktu saya cuma weekend anyway Iya betul Nggak terlalu berat juga maksudnya kan Biasakan patokannya mesti Oke puncak 2 ini paling sedikit ngelope puncak 2 itu udah bercerita Betul nggak? Betul nggak? Buat bentang 2 tuh manfaat nggak buat puncak 2? Bermanfaat banget Karena lumayan kan itu ya effortnya ya Kita ngelope di puncak 2 itu kan effortnya lumayan sebenernya Buat kita jadiin materi latihan sebenernya oke gitu ya Tapi ya kemarin kebetulan emang sempetnya begitu gitu 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 aja jalanin aja Maka kalau puncak 2 itu sangat cocok banget Boleh disarankan Iya iya Jadi kalau mau mantep di bentang jawa tuh puncak 2 mesti love berapa kali tuh Dan Iya Maksudnya love berapa kali dan nggak boleh turun atau gimana tuh gimana coba Kita aminnya puncak 2 dulu nih ceritanya Kalau puncak 2 Mungkin turun boleh lah ya Masih oke lah Tapi kalau sebisa mungkin seminimum mungkin bisa nggak turun di puncak 2 Terus ngelope 2 kali sih udah oke harus ya Karena 2 kali itu udah mungkin bisa represent berapa Kan itu 1 loop itu sampai itu cuma 100 sekian kan sebenernya kan Bisa 2 loop dalam sehari sih udah cukup banget itu Jadi udah mewakili Iya Ini cara gampang aja Jadi kalau bermetode merpoder kan capek ini aja puncak 2 Iya Iya butet ciloto balik lagi makade turun naik lagi Nah itu maintenance yang paling bagus ya Iya Karena setau saya peranjakan yang dihadapi yang paling parah kan mungkin di jemplang ya Jemplang Jemplang itu ya udah bener-bener parah banget loh Kalau saya juga lewat jemplang itu emangnya enak suasananya Kalau memangnya nggak ada yang dilewati oleh jeep itu loh Jeep yang ini Iya karena ada jeep itu terus Saya di jemplang itu kurang lebih 8 kiloan dorong Iya iya Karena emang udah capek terus banyak ada kendaraan yang lalu lalang Lalu lalangi jeep itu gitu ya Waktu mulai jalan ikut bentang jawa itu udah terpersiapan untuk makan tadi kan bilang kuasa apa ya Itu pada waktu ikut bentang jawa itu gimana tuh merealisasi makanan Selama perjalanan gampang nggak makanannya gitu loh Ditemui ya warung-warung Karena ini kita di pulau jawa sebenernya kalau ngomongin warung makan gampang banget Banyak lah banyak ya gitu ya Cuman tinggal kita mau managenya kapan mau berhentinya Oh jadi nggak usah khawatir ditaruh di tas barang makanan yang banyak Iya itu pun nggak perlu terlalu banyak lah gitu kan Oke Tapi bisa jadi pilihan juga nggak perlu bawa barang banyak Tapi isinya makanan semua walhasil kita nggak perlu berhenti lama-lama Oh iya gitu ya Ya banyak sih tempat makan nggak susah lah si pulau jawa Oke itu makan apa tuh selama perjalanan Macem-macem saya sekalian malah saya jadi kayak wisata kuliner sekalian gitu kan Ini cobain, ini cobain gitu Kalian berusaha untuk menikmati perjalanan ya Karena kan nggak tiap hari juga bisa ada kesempatan melalui jalur itu gitu Gampang seperti itu ya Terus dalam perjalanan itu ada nggak hambatannya Ban kepes, ban bocor, apa ganti ban Kemarin saya percaya setiap orang mengalami masalah yang berbeda-beda ya Pada saat Bentang Jawa kemarin Saya termasuk kalau dari sisi sepeda Saya boleh bilang saya 0 trouble di sisi sepeda Nol trouble Nggak ada ban kepes Mau empat ban aja saya nggak Waduh itu benar-benar luar biasa ya Tapi memang badan masalah saya kemarin Kaki saya sakit dari hari pertama itu aja Ada temen yang 6 kali bocor ban Terus dalam perjalanan ya Kan ada momen pertama pasti antusias lah Saya yakin sampai Puncak Habibie masih antusias Puncak Habibie nggak lewat ya Nggak lewat, jadi masukin ke gravel Jadi lebih enak begitu Daripada Puncak Habibie Ya kayaknya capeknya terlalu capek kayaknya kalau dilewatin ke situ lagi Oh Puncak Habibie ya oke Jadi nah itu udah berasa antusias kali ya Nah kapan tuh ada titik jenuhnya Mungkin nggak ada Aduh gue ngapain ikut ini ya Gue berhenti aja deh gitu loh Kan ada orang-orang tuh yang ngapain gue begini gitu loh Saya down itu di hari kedua sebenernya Karena saya sakit dari hari pertama Lalu malam istirahat Berharap paginya sehat lagi kaki gitu ya Ternyata pagi-pagi masih sakit gitu kan Saya ngejar temen-temen udah jauh banget gitu kan Terus saya ngerasa Ini kalau saya paksain makin sakit Terus COT CP1 nggak kekejar juga buat apa gitu kan Apa saya mundur aja gitu kan Tapi setelah merenung pelan-pelan dijalanin Akhirnya ya Nyampe CP1 under COT Wah ya udah ngapain mundur gitu kan Itu sama ketika di Dendels tuh Saya ngalamin agak down juga Karena kaki sakit lagi Dan medannya masuk gravel 22 kg Yang lumayan ngeselin lah Pak Saya suka banget gravel Tapi pada saat itu saya kesel banget Dendels ya tuh Yang mana tuh? Masuk mana tuh kira-kira Jadi Dendels tuh kalau dari kebumen masuk Ada dendels yang jalanannya jelek gitu loh Ambal itu Bukan Lupa ya tapi abis itu masuk ke jalanan yang Dendels yang baru Baru masuk dikit dibelokin ke kiri Masuk gravel tuh tuh Total 22 kg Itu sate ambal kali Yang banyak sate ambal Mungkin ya Mungkin ya Jadi jalanannya kan rusak-rusak terus Iya Keriting abis dari situ keluar ke kiri aman Iya Oh iya iya betul Itu tuh Itu saya Saya suka banget gravel Itu jam berapa tuh kira-kira? Malam kan? Enggak Saya masuk situ siang Jam-jam Sepuluh Biasa ada sate ambal Sate ambal Kayak gitu Iya mungkin ya Saya gak perhatiin waktu itu Nah banget aja mesti perhatiin ya Capek emang nanti aja Nah terus Pada waktu Perjalanan Kan memanage tidurnya gimana? Saya punya riding plan pada saat waktu awal itu Saya coba sepedahan sehari itu antara 2,5-300 kg per hari Lalu saya bisa tidur sekitar 3-4 jam nyaman Tapi plan itu berantakan Di hari pertama saya cuma bisa sanggup 2,3,9 karena kaki udah sakit banget 235 kg lah Nah awal hasil jadi tidur saya harus saya kurangin kan Supaya bisa in pace sama temen-temen yang lain gitu kan Ya udah saya ada tidur di hotel Walaupun ya di hotel-hotel pinggir jalan lah gitu ya Asal bisa beres-beres lempegin kaki Itu ada tidur di pom bensin Ada tidur di tukang pecel ayam Sekedar Ya asal merem lah gitu ya Power nap lah ceritanya gitu kan Rata-rata setiap hari saya tidur 1-2 jam Wah Nah terus kalo mau Ligit balik mau poop gimana? Pertanya ga ngalamin mau poop di jalan? Oh ada Nah itu gimana? Biasanya saya nyari masjid Atau pas di hotel itu Oke Ya kan Atau masjid atau pom bensin Jalan-jaran tiba-tiba gitu Tiba-tiba mau ngejar cari Nggak Nggak Berusaha untuk jam sekitar antara jam ini jam segini saya coba Oh udah tau Oke Nah terus kalo pada waktu di jalan kan tidur bangun tidur bangun tidur bangun Itu rasanya ada penurunan nggak dari hari-hari? Ada dong Ada ya? Ada banget Hmm Ada banget Tapi saya mulai agak recap Sebenernya badan saya lumayan merasa enak itu pada saat naik bromo sebenernya Oh oke Sama waktu malem-malem saya ngejar ke arah kebumen Ke arah cilacap Itu dari pangandaran tuh badan enak Kaki juga rasanya masih oke, manageable, sakitnya Jadi itu lah Terus sisanya ya Ya gitu lah Naik turun kita Oke sekarang kita ngomongin rutenya dulu nih Setiap orang pasti berbeda kan? Berbeda stopannya Ya betul Tapi kan dimulai dari Labuan ya? Berarti kan Labuan Dari Carita kan? Carita Labuan Iya Oke jalan Terus jalan Om Roni stopnya dimana pertama kali? Dari Labuan Dari Carita itu saya stop pertama kali dari daerah Masih daerah Pandeglang Itu pas tengah hari Oke Itu ada masjid Oke Saya isoma biasa Pokoknya berhenti saya itu kurang lebih diantara tengah hari sama pas maghrib misalnya Iya oke Nah itu saya di daerah situ Berhenti agak lama Ya sebelum-sebelumnya ada berhenti lah isi air Ya itu oke lah Yang penting yang full full istirahat Lalu berhenti lagi maghrib itu lepas sawarna Selesai tanjakan sawarna Oke Pas maghrib Oh maghrib Udah gitu terus Makan agak lama Oke Berhenti Habis itu jalan lagi sampai Labuan Ratu Berarti malam dong sampai Labuan Ratu Malam Jam 10 ya Jam 10 malam Jam 10 malam Wow Sorry sorry enggak enggak Lebih lebih Saya sampai Labuan Ratu lebih lah jam jam sebelum jam 12 tapi Oke terus makan Makan lagi dong Di Labuan Ratu enggak Jadi tidur Tidur Di hotel Di hotel apa itu namanya Saya lupa nama hotelnya Pokoknya banyak ada parkir sepeda saya ikut deh gitu kan Oh temen-temen gitu Ada kosong Ada kosong ada yaudah Oke Di kiri deh udah pastikan hotelnya Di kiri Betul Jadi Prinsipnya gini Jadi dari Labuan Carita Bermalamnya di Labuan Ratu Labuan Ratu Tapi itu bermalam yang Sudah malam Sudah malam Terus bangun pagi lagi jam Saya jalan lagi jam 10.30 Sek.30 Sek.30 Terus Sek.30 Di situ saya berhenti-berhenti agak lama pangandaran Maghrib Oh pangandaran Oh siangnya saya di Sebelum pangandaran lah ada saya makan Itu berhenti saya lupa Tapi yang agak lama itu pangandaran Terus lewatin Cigaru dong Eh sorry kok pangandaran Kan itu sebelum ini ya Sebelum apa namanya Sebelum lanca buaya ya pangandaran ya bener ya Pangandaran Oh lewatin Cigaru dong Ikut lewat Lewat Tanjang terus turun Ya pokoknya Itu kan Jawa Barat rolling tanpa henti Iya 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 Itu turun kan Udah sampai ujung genteng saya situ kan lebih enak Iya iya Jadi Rute Session pertama itu Adalah Lewatin yang paling berat Sawarna Sawarna Udah itu doang Itu aja Oke Berarti mau latihan Sawarna dulu aja Sawarna kalau bisa dilewatin terus tuh Mantep ya Mantep Terus udah gitu Yang sesi keduanya dari pelabuhan Ratu Di pengandaran dong Nginep Eh sorry bukan sebelum pengandaran dong Kan Ranca buaya Saya sampai di Ranca buaya nginepnya Di CP2 Jam berapa tuh Saya masuk CP2 itu setengah sembilan pagi eh malem Malem iya Oh jadi antara pelabuhan Ratu ke CP2 itu gak ada masalah Tangan gak ada Tangan gak ada Ya cuman ada kalau ngomongin climbing Climbingnya menjelang CP itu aja Menjelang ranca buaya Tapi tidak separa sewarna Gak ada Gak separa itu Berarti udah aman Udah aman Tidur disitu Di ranca buaya saya tidur CP2 Eh CP1 dong Eh CP1 Setelah CP1 saya tidur Sudah gitu lanjut lagi kak Eh paginya itu Itu menuju pangandaran tuh baru tuh Nah oke terus Eh pangan siang Pokoknya Sorenya saya berhenti lama di pangandaran Abis itu bablas saya terus Cilacap kebumen saya bablasin sampe pagi Oke Jadi sorenya di pangandaran Sorenya di pangandaran Sorenya di pangandaran Kenang pantainya Iya Ada pantainya semua Ada semua Dapet pinggir pantai jalur ya Jadi pangandaran kalo nginep oke juga tuh Oh enak banget Cuman memang gak akan Apa Sayang sih kalo menurut saya Kebanyakan orang pasti miliknya gak tidur di pangandaran Karena waktu ya Iya iya Pada ngejarnya kebumen Oke Jadi dari pangandaran ke kebumen Oke jalanan Oke Gak ada masalah Gak ada Di Ubi juga bisa Bisa banget Oke jadi udah ketahuan tuh ya Yang sebelumnya tuh Yang paling parah adalah Soarna Oke Nah setelah dari kebumen terus ke Kebumen terus ke Kebumen terus ke arah Jogja Ke arah Jogja Ya aman Aman juga tuh Jalanannya rata Tapi anginnya Oke Iya Dia memang sepanjang selatan itu anginnya luar biasa kemarin kita ngalamin itu Semua hampir semuanya headwind dan sidewind Gak ada tailwind Jadi gak ada yang bantu dorong Jadi itu doang Iya Challenge yang angin Angin tuh lumayan bikin down mental sebenernya Iya iya Itu perasaan aja sih Kalau saya lihat ya bersepeda Saya gak pernah berpikir mau panas mau dingin mau angin Saya jalanin aja Jadi saya happy aja gitu Yang penting saya gak mau Alam itu memantau saya Saya harus memantau alam Nah oke terus Betul betul Dari situ perjalanannya Udah dari Jogja nginep Saya di Jogja Bablas Oh Bablas Bablas saya nginep di Tidur sebentar itu di Wonosari Oh Wonosari Itu Wonosari lewat apa tuh Itu kan dari Jogja Bantul itu ya Bantul Masuk Panggang Panggang Ibu Giri Makam Makam Gunung Kidul Gunung Kidul terus Terus keluar Wonosari kan Nah di Wonosari saya tidur Sekitar 1 jam setengah lah Oke Ibu kotanya Dari Gunung Kidul Iya Nah terus udah gitu Dari Wonosari Masuk Praci Mantoro Iya Praci Mantoro Masuk hutan lagi tuh Nah itu malem tuh saya Sekitar jam 2an Masuk situ Dari Praci Mantoro lanjut Masuk pacitan Oke Nah terus pacitan Dari pacitan Kita ke Trenggalek Pacitan Trenggalek Nah di pacatan Nah pacitan kan Tanjakan Tanjakan Segalombo itu Itu lumayan 20an kilo loh Oke Tanjakannya agak Yang ngeselin juga Dan Suasananya Tapi kalau dibaikin lagi ke Sewarna lagi gimana Yang paling parah Kita jangan ngomong jeplang Jeplang udah pasti di atas Ada Saya ngerasa Tegalombo Malah Lebih parah juga ya Karena bisa warna Beberapa memang saya Mau gak mau dorong ya Mau gak mau Di Tegalombo itu Sebenernya kayak keliatannya Kayak ini harusnya bisa digoes Tapi gak habis-habis Memang Oke Gitu Ya lumayan Ya mungkin 11-12 lah Tegalombo Tawarna lah ya Nah berarti udah 2 tuh ya Wah Harus di Waspadai Nah setelah gitu Keluar Masuk Trenggalek Oke Masuk Trenggalek Ada Eh Ponorogo sorry Ya Ponorogo Ponorogo Nah Ponorogo menuju Trenggalek Itu ada climbing lagi Ya itu kan 400 meter ya Tingginya Tapi itu jalanannya kan Kayak kita puncak lah ya Ya Tapi enak Enak gitu kan Walaupun ya climbing Pelan-pelan bisa kita lewatin Abis itu dari Trenggalek menuju Blitar Itulah yang kita Hampir semua orang merasa Ini adalah 60 kilometer terpanjang Gua selama Sepanjang hidup Kenapa tuh Membosankan Panjang Rata Rata Tapi kita posisi pasti udah lelah Hmm Angin kencang Terus Ya jalanannya gitu Aja lurus gitu kan ya Ya itu 60 kilo Jadi banyak orang Ya saya juga termasuk yang Kok gak kurang-kurang ya Kilometernya ya Kok gak kurang-kurang gitu ya Nah itu lumayan Menguras tenaga Karena disitu Satu sisi juga kita Ngejar checkpoint Dua kan Blitar kan Gitu sih om Nah udah Blitar terus Dari Blitar Ke arah Malang Malang Eh ke Panjen Malang Lalu ke arah tumpang Lalu naik ke Bromo Ya itu oke lah ya Nah itu yang Itu juga lumayan Pak Panjen itu Juga lumayan Menyiksa juga Karena dia Tanjakannya Ke batu kan Keluarnya batu Enggak Langsung ke Tumpang Oh Tumpang Cara Tumpang Itu Tanjakannya kan Dike Panjen menuju Malang Landai tapi Panjang gitu kan Udah dari situ Tumpang Tumpang langsung Jemplang Bromo ya Seragupannya Iya Gitu Nah Jemplang itu gimana tuh rasanya Kan baru pertama kali Nah Banyak Itu jalur yang saya Juga baru pertama kali lewatin Kalau Jemplang kan Kayaknya kan Utan-utan gitu loh Ya lumayan tuh Terus banyak-banyak Jip-jip gitu loh Ya Apa ya Sebenernya Kalau dari Tumpang sampai Jemplang Yang itu masih aman lah Di Goes ya Sampai ke atas itu mulai challenging Karena mulai banyak Ada beberapa yang 20-21% gitu ya Dan suasana pas saya lewat Kebetulan udah mulai menjelang maghrib Karena target saya sampai Renupani itu sebenernya pengennya masih terang Iya Maksimal maghrib deh Karena pengen foto Iya Ternyata maghrib itu saya masih di Ngadas Ada desa terakhir Saya belum membawa itu Ya Nah itu ya Kalau dibilang suasananya dramatik sih dramatik ya Karena jam 5 setengah 6 tuh udah mulai dingin Kita dorong sendiri Kabut mulai turun gelap gitu ya Mulai Ya dramatik lah Terus kita nyajukan nyeker lagi kan buka sepatu Oh buka sepatu tuh Iya supaya gampang dorong ya Iya Karena pakai klit kan Iya betul Nah itu lah pakai klit Terus Ya udah Akhirnya saya baru sampai Renupani itu Setelah Issa ya Lepas Issa Sekitar setengah 8 itu ya Sampai lah saya di checkpoint 3 gitu Nah kebetulan memang checkpoint 3 itu tidak ada COT Nah udah naik ya Udah kan turun nih Iya Udah mau nyampe lah ibaratnya Oh itu udah Momen yang paling mengembira kan nggak Bagi buat bersepeda disitu Bagi para Bisa dibilang Ya sebenernya Orang ya udah turun bromo Tinggal nerusin ke Apa namanya Jember kan Iya Iya True Nah jadi Disitu kita sudah mulai Semangat udah beda tuh Semangatnya udah ngejar Wah bisa finish yuk kapan yuk Nah gitu Walaupun tetep challenge nya masih belum selesai Nah udah turun sekarang Turun terus Turunan itu juga sebenernya turunan yang menurut saya Saya just surprise bahwa Oh ada ya daerah kayak begini Jalanan turun sekitar minus 1-2% Tapi panjang berapa kilo itu Dan saya dari sampai ujungnya saya bisa ngeliat gitu Terus jalanannya tuh di daerah Senduro Setelah turunan bromo Masuk Senduro kan Senduro menuju Rumajang Nah itu kayak gitu Jadi si pohon-pohonnya tuh kayak Jadi kayak lorong gitu kan Iya bagus tuh Oh ini keren banget Tapi ya karena saya lewat situ jam 12-an malem Sengah satu Dan mulai ngantuk Sempet Microslip lah Kalau menurut saya udah Ya gitu Sekali dua kali saya bilang bahaya Saya berhenti Dan sebentar Jalan lagi Udah Akhirnya sampai Lumajang lah kita Di Lumajang ada Temen yang katanya Dia masuk dari jam 10 jam 2 Dia mau jalan lagi Jadi hotelnya Kamarnya kan kosong Oh iya Kita masuk Nah itu good idea juga Bisa hopper-hopperan Iya Jadi booking satu Malem Iya Jadi pas kita datang gitu Ini ada kamar Apa Dia sebut Belum dicekot kan ya berarti Akhirnya kita masuk Ya itu lumayan juga Nanti kita buka bisnis juga Kalau kita udah pelajari Ada berapa itu Blok satu-satu orang Bayang 100 ribu aja lumayan Numpang mandi Numpang tidur 100 ribu Untung tuh bisa ya Ya kita lihatnya memang Nyari hotel disitu Oh nih hotel nih Eh ternyata ada yang check out Terus saya mau jalan tuh Wah cocok nih Jangan di ini Numpang kamar mandi aja Saya bilang gitu Udah tuh Akhirnya kita istirahat situ Jam Abis subuh kita jalan lagi Udah masuk itu kan Udah masuk Menuju Jember Jember lalu Ke arah Gumitir Dari Gumitir udah Udah tinggal turunan ya Walaupun tinggal turunan Tapi itu Sisa 40 kg lah Dari Gumitir itu 40 sekian kg Tapi lumayan Menguras tenaga juga Karena Auranya udah aura finish Pengen buru-buru gitu kan Gitu Oh jadi Nah itu yang saya lihat Kan perjalanannya begitu panjang Kira-kira bawa bip berapa? Kelana? Kemarin bawa dua Satu pake satu backup Ah oke Jadi Cucinya kapan? Yang Saya nyuci pas di Mana ya? Kebumen Pas di Pangandaran itu Oh Pas di Pangandaran saya berhenti lama Kalau gak salah ya Saya cuci satu Saya ganti Habis itu Udah Yang satu sih malah gak pernah saya cuci Yang backup Habis itu Saya pake lagi yang habis saya suci Yang itu sampe Finish gak saya bersihin Oh iya Kalau bawa jersinya? Sebenernya jersi itu bawa dua cukup Cukup Sebenernya Kemarin saya bawa agak lebih Karena memang satu Saya sengaja bawa tangan panjang Takutnya buat double di Bromo Dingin kan Tapi kan Bromo pada waktu naik Itu kan gak perlu Kayaknya udah jadi panas Betul kan? Iya Pas nanjak masih aman Pas turun aja sih Iya turun doang kan? Pas turun sama Kita takutnya begitu sampe atas Gak boleh langsung turun Karena cilaca Nah itu Oke Itu sih Hmm Semua dua cukup lah Jersi itu Jadi dua bib dua jersi cukup? Cukup harusnya Jadi gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Iya Kan lagi kemarin udaranya bagus Sejuk Gak ada hujan kan? Hujan ada om Dipacitan tapi hujannya hujan light lah ya Tapi lumayan basah Tapi oke Hmm Jadi sangat menyenangkan deh Menyenangkan sekali Kita jajalin dulu nih Oh boleh boleh Ini kan nantep nih Terima kasih Thank you Nah terus dalam perjalanan Sama keluarga gimana nih? Keluarga kan pasti khawatir Hubungin terus Itu gak gangguan tuh? Enggak ya Keluarga itu Karena udah paham Jadi mereka juga follow Resmap Hmm Mereka ngikutin terus Oh anak-anak juga Oh Papi udah disini Udah disini Gitu Gak ada yang menderita kapan pulang Gak ada gitu? Enggak Gitu Saya coba ngasih pengertian tentang Bentang Jawa itu Dari tahun lalu Bentang Jawa tuh gue gini 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 Sampai terakhir Eh saya pengen ikut Bercerita dulu lah ya Cerita dulu Bikin dia udah kaget Oh saya pengen ikut Sampai pas akhirnya daftar Abis daftar Begitu lolos baru mikir lagi Wah ngomongnya Nah gesinnya gimana nih Ya akhirnya kita pasti penjelasan Walaupun sempet ya Dramanya ada 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 dramanya Ya walhasil yang saya juga kan Declaration nya Keen kan harus tanda tangan kan Pasangan harus tanda tangan Itu last minute saya di tanda tangan Masir saya Wow Tapi ya Akhirnya dia oke lah Akhirnya kan udah ikut Abis Seneng deh pasti ya Seneng Dapet apa sih? Dari Apa gitu Buru Papa ya Gak dapet apa-apa sih Bonbilan apa tadi Oh ada ada Dapet ini nih Demi ini nih Oke Ini luar biasa sekali Finisher ya Nah ini nih Ini luar biasa sekali dari Sponsor nya Cannondale ya Ya Sepeda luar biasa sekali ya Ini dapet Ini suatu yang Sangat-sangat berat Untuk di dapet ya Ya pembayaran Dari pembayaran pendaftaran tuh Itu dimana dapet Kalau finish dapet ini Sama di awal ya dapet topi ini Oh Topi paling mahal nih Iya topinya mahal Tapi topi kotor kayaknya Iya sengaja biarin Nah oke Nah selama ini Kalau ikut Bentang Jawa Mungkin ada biaya yang dikeluarkan ya Iya Kira-kira boleh dikasih tau gak Berapa biaya yang dikeluarkan? Yang pasti pendaftaran kan Yang tahun ini tuh 3 juta Pendaftaran Terus? Terus ya kita ngitung transport Menuju lokasi start Lalu transport dari finish Menuju pulang Itu kan ya Lalu selama perjalanan Untuk nginap Untuk makan Gitu Total berapa? Mungkin hitung transport Bulat balik 2 Mungkin sekitar 6-7 juta lah saya bis 6-7 juta ya Luar bis sekali ya Ini Tapi itu bisa sangat dikurangi Bisa sangat dikurangi Banyak yang Maksudnya kalau kita mau ngambil opsi Saya gak ada opsi pulang Selain naik pesawat Karena saya buru-buru Sebenarnya kalau agak santai Bisa naik bis Sebenarnya Terus Sepeda juga saya kirim paket Jadinya ya Ada tambahan disitu Sebenarnya naik bis bisa banget Oke Jadi kurang lebih 7 juta ya Apa pendaftaran ya Kurang lebih Iya Kalau ditekan-tekan lagi ya bisa lah Bisa 5 juta lah Mungkin tahun depan kan bisa ikut Disponsori lah Disponsori lah Amin Belum Kalau minta sponsor dong Tahun depan pasti ikut Kira-kira Kalau ada rezekinya masih mau mencoba Bentang Jawa dengan versi yang lebih baik Jadi Versi Versi saya yang lebih baik Nah kita lihat Ini udah ketagihan bentang Jawa ya Jadi Sesuatu Yang susah yang sulit itu Enggak semua orang Berkata sulit dan susah Iya Itu tergantung apa yang sudah dilalui Iya Nah ini manfaatnya adalah Hati yang gembira adalah obat Nah gitu Jadi Betul Walaupun dapat bordilan Ya kalau kita bikin kurang lebih 50 ribu lah Lebih bagus Tapi ini kan yang luar biasa Dari pencapaiannya Iya Nah itu yang Memberikan kita semua inspirasi Untuk bersepeda Iya Mengapa sih kita Gue sejauh-jauh mungkin Yang dijauh dari sini adalah Kita bisa mengenal Indonesia Bisa lebih detail lagi Dari sebuah kejalanan Betul sekali Karena Kita menguasai dari asfalnya Kiri kanannya Keindahannya Dinginnya Kulinernya juga tadi dapet kan Iya Jadi Tahun depan Boleh lagi sama Om Roni ya Tapi yang sponsor juga boleh dateng juga ke Om Roni Boleh boleh Jadi sponsor Kalau saya lihat Bentang Jawa ini kan Masing-masing Pesepeda itu Belum ada sponsornya Nah kalau masing-masing sepeda dikasih sponsor Mungkin kan membuat konten Yang lebih bagus Ya Karena Saat ini Bentang Jawa itu boleh dikatakan Event bersepeda yang paling ultra Di Indonesia Ya gitu ya Mungkin ada yang ultra-ultra lain Kadang-kadang teman-teman bilang Ultra bohongan Itu ada teman Ultra bohongan Nanti kita wajarin itu yang bilang Ultra bohongan Tapi kalau Bentang Jawa Saya lihat tuh Sangat memberikan inspirasi kepada Layak ramai lah bersepeda Jadi jalan Pernah putus bersepeda Dan terus bersepeda terus Kayak Om Roni latihannya Kalau saya lihat Dia nggak Nggak Tiap hari gitu Nggak Satu minggu aja udah bisa Sabtu minggu Sabtu minggu Dan jarak-jaraknya juga Nggak jauh-jauh Om Roni nggak pernah Tiba-tiba latihan Jakarta Lampung Nggak ada Jakarta tiba-tiba 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 Berarti Yang Yang orang takuti mungkin Dari apa yang telah dilakukan Om Roni Ya nggak ada takut lagi Orang-orang ada yang takut hantu Ada nggak hantu? Alhamdulillah nggak ketemu sih Sepanjang perjalanan Kan waktu yang pertama Ada hantu-hantuan Ya Ya bagus Suasana Dramatik Malam hari sendirian Ada lah Tapi ya Nggak ketemu sih Nggak ketemu ya Nah terus Kan udah dapet izin yang Ijin dari istri Dan udah mantep ya Ya Nah jadi Pada waktu perjalanan Istri Gimana? Telepon-telepon Ada beberapa kali Teleponan Ada beberapa kali teleponan Ketika berhenti gitu ya Ya ngobrol gitu Nggak nanya kapan pulang Kapan pulang Kapan pulang Cepat pulang Nggak ada yang ngasih tau Itu udah dan finish Tua Berarti dia mau ngikuti ya Ngikutin Mungkin Lain kali bisa Istri pergi dulu ke Terakhir di Banyuwangi Jadi jemput balik lagi Tol Mudah-mudahan tolnya udah jadi tahun depan Ya mudah-mudahan kan Tolnya jadi Jadi lebih Singkat lagi perjalanan kita Ya Nah dalam Setup sepeda Dan lain-lainnya Itu Kira-kira boleh dikasih tau nggak sih Sepeda tuh harus yang Dropbar paling enak Atau flatbar Saya ngeliat Kan ada yang pake flatbar juga kan Ada ada beberapa Satu dua Nggak banyak lah tapi Dropbar saya pikir Yang paling Disarankan Dan yang paling Ini ya Karena apa Karena banyak pilihan kita Untuk positioning Handling ya Untuk handling position itu Banyak pilihan Mau di drop Mau di atas Atau Terus ditambahin lagi kan Racebar Itu gimana Racebar gimana Ada orang yang jarang pake nih Baik yang bertanya-tanya nih Manfaat nggak racebar Pertama Ketika jalanan lurus Angin kencang itu Kita bisa Lumayan untuk Ngebelah angin Membantu kita Lebih aero Yang kedua adalah Mengistirahatkan badan sih Kalau buat saya Jadi kan kita capek begini terus gitu ya Disitu kan kita bisa Tumpuan kita taruh disini Badan kita bisa lebih Punggung kita bisa lebih istirahat Sebenernya Terus bawa barang Bawa barang disini Kira-kira Oke Dan bisa buat tambahan Gantungin pas depan Iya Terus kalau bawa bit kan Dua cukup ya Dua bib Dua jersey ya Itu kalau lagi nyuci Jadi jemurnya di jalan atau langsung pakai Di jalan Di jalan Bisa juga ya Jadi abis kita cuci ya malem Kalau misalnya kita cuci malem Kita gantung gitu ya Pagi-pagi pasti masih lembab Yaudah kita taruh aja di sepeda di luar gitu Kita ikat Lama-lama kering Lama perjalanan tuh yang paling mantep tidurnya di kotaman Paling mantep tidur Di Lumajang itu kali ya Lumajang saya jam 2 sampai jam 4 Sama sih hampir semua Dua jam rata-rata Santai dulu Kan katanya kan Kata mereka nih ya Kan bisa setiap hari dua setengah dua setengah itu Udah bisa tidur enak Betul? Betul Nah kemarin posisinya kita itu Saya ya Saya itu di Karena Kaki ada rasa sakit Nggak nyaman Jadi nggak bisa nge-push Jadi jarak yang ditempu dalam satu hari itu Kalau kita berhenti tidurnya lebih dari 2 jam itu Pasti akan keteteran kita ngejarnya Makanya kurangin tidurnya mau nggak mau Jadi Ya hampir non-stop lah kita Beberapa titik itu goes itu Katanya kan kalau 250 per hari Itu dapat ke tidur yang nyaman Betul nggak gitu? Kalau mau tidur nyaman 300 sih sebenernya Perhari Perhari Baru bisa tidur 3-4 jam tuh Itu ya Iya 3-4 jam 3-4 jam Kalau mau tidur 6 jam 7 jam 400 Ya harus tambahin 350 sampai 400 sehari Don't finish Langsung finish ya Langsung finish Langsung finish Terus kalau review nih sekarang Secara fisik Nama mental itu mana yang Lebih dominan mental Oh dominan mental Mental lebih dominan Fisik itu satu hal Saya bukan Bukan yang Tiap latihannya kayak gimana gitu ya Yang wajar-wajar aja Tapi Alhamdulillah sanggup gitu ya Memang yang saya rasain selama perjalanan Yang paling dominan mempengaruhi itu adalah mental Terus? Fisik kita ada istirahat Ada apa namanya Makan kita Makan normal gitu ya Tapi mental kan luar biasa sih Maren di Naik turunnya mental itu terasa sekali Nah terus Ada masalahnya di pantat Kan ada tuh pantatnya Karena kan Lecet Nah itu pemakaian bib yang Bagus-bagusnya Dicoba belum Dengan harga yang mahal Ya itu gimana? Ya pertama bib itu memang Gak bohong ya Kalau Saya harus akui Namanya peralatan sepeda Apa Pakaian gitu ya Harganya gak bohong Harga tuh gak bohong lah sama kualitas Jadi Tapi tetep Ada batasannya Mau pake yang semahal apapun Pasti akan ngalamin namanya Bip Shore ya Tinggal parah banget Parah Atau mendingan gitu Kemarin saya agak mendingan Karena saya biasain Dalam satu hari itu Sudah saya lepas semua bib Lalu saya kasih Apa namanya Kamois Kamois Ya kan Itu Kamois bener tuh? Bener Harus pake Kamois Harus Kalau saya kemarin ngalamin Kalau gak pake itu terasa sekali Oke Gak lecet-lecet tapi gak Gak parah Gak parah Cumannya kalau gitu udah parah Udah Semuanya udah gak bisa jalan Gak bisa Betul Betul Itu biasa Paling 100% yang membuat gagalnya bersepeda Bisa jadi betul Betul sekali Betul Betul Jadi harus bener-bener tuh Mantep ya Iya Biar sepeda diukur Naik turun-naik turun juga pasti kena tuh Banget Itu lecet gak bisa dihindarin Karena kita terus duduk dan bergerak disitu kan Jadi lecetnya memang Saya aja yang pake itu aja tetep ada lecet Semuanya pasti kena dong Pasti kena Pasti kena Pasti kena Oke Jadi Rekan-rekan Mungkin udah terspirasi ya Dari Yang saya bicarakan dengan Om Roni Ketepan ditunggu Om Ronil 2024 Amin Berikut Terlalu borak ya Kalau mau minta sponsor nanti dicariin lah sponsor Nah Ada Om Edi Tiga hari bisa beres Komitmennya tiga hari finish Kayak Om siapa tuh yang finish Baru Baru Luar biasa sekali ya Tiga hari finish Nah itu triks-triksnya Nah Om kasih Sebelum kita berpisah kasih inspirasi dong Om Mengenai Bentang Jawa dan Om Roni Saya sepeda weekend Ya kan Bisa ikutan dan bisa menyelesaikan Bentang Jawa Di bawah waktu yang di Cut of time yang ditentukan gitu kan Artinya Pasti banyak orang yang jauh lebih hebat dari saya secara fisik secara mental Pasti bisa lah Memang Waktu yang panjang itu jadi sesuatu challenge tersendiri Karena 6 hari kita harus Yang punya kegiatan Normal bekerja Sekolah Kuliah itu memang challenge lah Tapi Kalau memang kita niat pasti bisa lah Jadi Tetap berlatih Tetap semangat Sepedahnya jangan digantung doang Diguesin Mantap Sampai jumpa semua Di acara yang lainnya Pasti berinspirasi Terus di channel saya ya Jangan pernah goyang Hajar terus Subscribe jangan lupa Channel Nyawa Mehdi Bye 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 I got it Bye 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 bye